Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian atas objek pengadaan tanah pembangunan jalan tol Jogja YIA di Padukuhan Rajek Lor dan Rajek Ngemplak Tirtoadi telah digelar beberapa waktu lalu. Pocorannya nilai ganti rugi berkisar di angka 3 juta sampai 4,3 juta per meter persegi. Cari Tirtoadi, Muhammad Ridwan mengungkapkan musyawarah dengan warga terdampak tol Jogja YIA telah dilakukan beberapa waktu lalu. Di Tirtoadi, dua padukuhan dipastikan terdampak pembangunan tol Jogja YIA. Kedua padukuhan tersebut masing-masing padukuhan Rajek Lor dan Rajek Ngemplak. Kemarin sudah musyawarah-musyawarah hasil appraisal, kata Ridwan, ditemui di Kalurahan Tirtoadi, Rabu kemarin. Sepengetahuan Ridwan, lebih dari 160 bidang tanah terdampak pembangunan tol Jogja YIA. Ratusan bidang tersebut tersebar di padukuhan Rajek Lor dan Rajek Ngemplak. Itu dua itu padukuhan yang terdampak Rajek Lor, Rajek Ngemplak, kata dia. Ridwan pun mengungkapkan kisaran nilai ganti rugi yang diterima warga terdampak. Nilai ganti ruginya di sekitaran angka 3 juta hingga 4,3 juta per meter persegi. Kayaknya kira-kira paling tinggi sekitar 4,3 juta, terendah 3 jutaan. Tetapi saya belum tahu semuanya loh, karena kan saya nggak ngerti satu persatunya, ujar dia. Ridwan menambahkan bila warga terdampak telah menyetujui nilai appraisal yang diberikan. Meskipun sebelumnya ada warga yang menilai bidang tanahnya belum terhitung. Tetapi setelah dimusyawarahkan sudah mendapatkan kesepakatan, ujar dia. Di daerah Tirtawadi, jalan tol Jogja YIA melewati kawasan permukiman warga. Sehingga bidang tanah terdampak jalan bebas hambatan lanjutan tol Jogja Solo ini juga banyak yang berupa permukiman ketimbang lahan pertanian. Lebih banyak permukiman yang sawah itu lebih ke tanah khas desa, ujarnya. Nah, itulah informasi kisaran harga UGR yang didapat tol Jogja YIA di Tirtawadi. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.